NURU FI ZULUMAATI UNSI FI KHALAWATI Al-Fatih 2, kita bacakan ayatnya Syariat Allah SWT pada hati, kan yang lebih besar Daripada hidup, berubah tangga dan ini Setiap daging yang, pemirsa umat ini yang dirahmat Kalau kita lihat A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Innama Ya'mur Masajid Allahi Man Amana Billahi Wal Yaumil Akhir Man Amana Billahi Wal Yaumil Akhir Wa Aqama Assalata Wa Ata Az-Zakah Wa Aqama Assalata Wa Ata Az-Zakah Wa Lam Yahshya Illallah Fa'asa Ula'ika An Yakunu Minal Muhtadin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabar anda pemirsa umat TV Dimanapun anda berada, kami berharap anda dalam keadaan sehat wal alfiyat Ayat yang baru saja saya baca adalah Surat At-Tawbah ayat 18 Yang merupakan, yang akan berkenaan dengan tema kita hari ini Yaitu pendidikan berbasis Islam Yang mana kita dalam acara Tafsir Pendidikan Islam Telah hadir di samping saya, narasumber kita Al-Ustaz Duktur Ahmad Alim L.CMA Beliau merupakan dosen Tafsir Pasca Sarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor Baiklah, untuk lebih lanjutnya mari kita persilahkan kepada Ustaz Tafsir Pasca Sarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabadu Pemirsa yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan membahas tentang pendidikan berbasis masjid Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini khususnya Merupakan memiliki masjid terbanyak di dunia Jadi di catat itu ada satu survei bahwa Paling tidak ada 850 ribu masjid di Indonesia ini Tetapi yang disayangkan itu adalah Masjid itu hanya sebagai tempat sholat saja Hanya berfungsi sebagai seremonial saja Spiritual seremonial hanya untuk sekedar untuk sholat Setelah sholat masjid itu ditutup Kemudian tidak ada aktivitas lagi Ini yang menjadi keprihatinan kita sebenarnya Oleh karena itu jumlah masjid yang terbesar di dunia ini Yang dimiliki oleh Indonesia Hendaklah difungsikan Tidak hanya sebagai tempat sholat saja Tetapi juga difungsikan untuk menjawab tantangan-tantangan zaman Khususnya sebagai lembaga pendidikan Karena kita lihat bahwa Nabi SAW ketika pertama kali hijrah ke Madinah Yang pertama kali dibangun itu bukan pasar Tetapi adalah masjidnya Karena dengan masjid ini Rasulullah SAW membangun peradaban Jadi peradaban Madinah itu lahir dari masjid Sehingga dengan masjid itulah Nabi SAW membangun umat ini Masjid menjadi sentral peradaban Di situ ada kajian taklimnya Di situ tempat beribadah Di situ tempat orang curhat bertanya kepada Nabi SAW Jadi intinya masjid itu adalah dijadikan Nabi SAW sebagai Islamic Center Tempat peradaban untuk membangun umat ini Oleh karena itu Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana Mengfusikan masjid itu Selain sempat ibadah juga sebagai tempat peradaban Atau tempat pendidikan Ayat yang telah dibacakan tadi Bahwa Allah SWT berfirman Jadi sesungguhnya Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah Orang-orang yang beriman kepada Allah Dan juga beriman kepada hari akhir Dan juga dia menegakkan sholat dan juga membayar zakat Dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah SWT Jadi dari ayat ini jelas bahwa Perintah Allah memerintahkan kepada kita Agar memakmurkan masjid Nah kriteria orang yang bisa memakmurkan masjid itu Yang pertama adalah Orang yang memiliki komitmen keimanan Jadi orang yang memiliki komitmen keimanan Karena masjid itu pada dasarnya adalah Dalam rangka untuk membangun keimanan Menumbuhkan keimanan kepada Allah Dan juga keimanan kepada hari akhir Maka Nabi SAW juga menegaskan bahwa Ketika kalian melihat Iza ra'aitum ar-rajul Ketika kalian itu melihat Seseorang yang Ya'tadu al masjid Yang dia biasa untuk meramaikan masjid Fa'ashidulahu bil'iman Maka saksikanlah Bersaksilah kalian bahwa dia adalah Seorang mu'min Orang yang beriman Jadi yang pertama adalah masjid ini adalah Difungsikan untuk menumbuhkan keimanan Jadi bagaimana Ketika orang itu berada di masjid Tumbuh keimanannya kepada Allah Keimanannya pada hari akhir Sehingga Keimanannya itu menjadi kuat Karena masjid memang pada fungsi awalnya memang untuk sebagai pusat Keimanan Menumbuhkan keimanan seseorang Sehingga makanya ketika seseorang itu imannya kuat Ketaatannya pun akan menjadi kuat Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika pertama kali Membangun masjid di Madinah itu Beliau mengkader Melahirkan kader-kader baru yang dikenal dengan Ashabu Sufah itu Bagaimana mereka itu dikader Nabi Sebagai generasi yang beriman Sebagai generasi yang beradab Yang akan melahirkan peradaban Madinah Makanya tidak Butuh waktu lama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lewat masjid ini Pada tahun 2 Hijriah Peradaban Madinah ini Yang berbasis masjid ini Mampu mengalahkan peradaban Kufar Quresh Tepatnya pada Bulan Ramadan Tahun 2 Hijriah Pada Perang Badar Kaum muslimin memenangkan Peperangan Badar Dan mengalahkan Orang-orang kafir Quresh waktu itu Padahal jumlah mereka itu Masih sangat terbatas Ibn Kasir menyebutkan sekitar Tiga ratusan lebih lah Dibanding dengan Jumlah Kaum Quresh Atau Kufar Quresh Waktu itu Jadi dari Masjid inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Melahirkan peradaban Dari masjid ini Lahirlah Abu Bakar Lahirlah Umar Lahirlah Usman Lahirlah Ali Lahirlah para Sahabat-sahabat yang lainnya Bahkan Nabi mengatakan Khairul kuruni korni Thummal ladhina Yalunahum Thummal ladhina Yalunahum Jadi Sebaik-baiknya generasi itu adalah Generasiku Kemudian generasi setelah Setelahku itu Para Tabi'in dan juga Tabi'ut Tabi'in Jadi artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Melahirkan generasinya adalah Berbasis dari Masjid Oleh karena itu Andalah masjid itu dijadikan Senter keimanan Jadi pusat keimanan Pusat menumbuhkan keimanan Kita bisa melihat Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Merubah paradigma Orang-orang Badui Yang tidak mengenal Adab sama sekali Tidak mengenal Keimanan sama sekali Bahkan mereka Pernah datang ke Masjid Nabawi Karena tidak tahu Fungsi masjid Mereka kencing di pojok masjid Kemudian Nabi Mampu merubahnya Seorang Badui Menjadi seorang yang berperadaban Bahkan Nabi Ketika pertama kali Awal-awal di Madinah Ketika itu Ketika Nabi Khutbah Pernah Datang orang yang berdagang Di luar masjid Sehingga Nabi ditinggalkan Para sahabat Waktu itu Awal-awal dari masjid Awal-awal pada Masa awal di Madinah Mereka masih meninggalkan Nabi Dalam keadaan berdiri berkhutbah Tapi melalui masjid ini Mereka dididik Nabi Nabi fokus mendidik mereka itu Sehingga menjadi generasi terbaik umat ini Menjadi sahabat Umat yang terbaik Yang dilahirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi kalian ini adalah Generasi terbaik yang dilahirkan untuk Manusia Jadi oleh karena itu Tidaklah masjid ini dijadikan tempat Untuk pembinaan iman Karena tidaklah Orang itu bisa memakmurkan masjid Kecuali dia itu memang beriman kepada Allah Dan juga beriman kepada Hari akhir Ini yang pertama Yang kedua Bahwa masjid itu Selain berfungsi sebagai Pembinaan keimanan Menumbuhkan keimanan Sehingga keimanan itu semakin hari Semakin kuat Yang kedua adalah Tempat Orang melaksanakan ibadah sholat Tempat orang menjalin Hubungannya secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tempat menyembah kepada Allah Tempat beribadah Khususnya ibadah mahduh ini Tempat dia sujud Makanya dinamakan masjid Karena dia adalah Tempat sujud Tempat meletakkan Kening kita Menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan di saat sujud inilah Ketika seseorang sujud di masjid Sujud dalam Keadaan sholat berjamaah Dia sedang Berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Di saat sujud inilah Seorang hamba Memiliki kedekatan Yang sangat intensif Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat dekat Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menegaskan bahwa Jarak yang paling dekat Antara seorang hamba Dengan Allah itu adalah Ketika Dia dalam keadaan Sujud Maka Nabi mengatakan Fa'athiru fihid du'a Maka perbanyaklah Doa di dalamnya Jadi oleh karena itu Sujud Ini Ditempatkannya adalah Di masjid Karena masjid itu adalah Tempat sujud Disinilah Bahwa Masjid itu adalah Tempat orang Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi oleh karena itu Disini Allah Subhanahu wa ta'ala Menegaskan bahwa Masjid ini adalah Sebagai tempat Orang-orang bersujud Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Barangkali itu Untuk sesi pertama ini Ustaz Ustaz Tadi Anto menyebutkan Salah satu fungsi masjid Yaitu adalah Tempat beribadah Dan dimana Ketika seorang hamba itu Semakin dekat Pada propnya itu Yaitu ketika Dia sedang bersujud Ya Ustaz Maka kita disunahkan Untuk memperbanyak doa Apakah ada doa-doa Yang didatang dari hadis Disunahkan kita Untuk kita baca Ketika bersujud Atau tidak Ya Jadi memang Ketika sujud Selain kita Membaca doa-doa Bacaan sujud Ada beberapa hadis Yang datang Yang berkaitan dengan doa Kita Diperintahkan Untuk memperbanyak doa Salah satunya adalah Nabi S.A.W. Ketika beliau sujud Beliau membaca doa Ya muqalli balqulub Thabbit skolbi Ala dinik Wahai Allah Yang membolak-balikan Hati manusia Tetapkanlah hati kami Sabatkan Tetapkan hati kami Di dalam keimanan Tetapkan hati kami Di atas jalanmu yang benar Di atas agamamu Sehingga hati ini Tidak berubah-ubah Benar Dia di atas jalan Allah S.W.T Makanya tadi Fungsi masjid Sebagai tempat sujud Tempat menegakkan salat Tadi ya Itu adalah dalam rangka Bagaimana kita itu Mendekatkan diri Kepada Allah S.W.T Bagaimana kita itu Menguatkan keperibadian kita Menguatkan ibadah kita Sehingga Hanya Allah S.W.T Yang kita Sembah Oleh karena itu Disinilah hendaklah Masjid menjadi tempat yang nyaman Bagi orang-orang yang sujud Sehingga Ketika orang di luar masjid Merasakan gelisah Merasakan kesedihan Ketika dia masuk masjid Ketika dia sujud Kepada Allah S.W.T Selesai kesedihannya Selesai masalahnya Makanya Umar bin Khattab itu punya Satu prinsip Kalau toh Bukan karena aku Meletakkan genengku ini Sujud karena Allah Mungkin saya itu Sudah tidak Senang lagi Hidup di dunia ini Jadi Kesenangan ada Di saat Orang itu sujud Mendekatkan diri Di hadapan Allah S.W.T Dan ini menjadi Satu prinsip Para sahabat Termasuk Sahabat Umar bin Khattab tadi Jadi oleh karena itu Sujud ini adalah Hubungan yang sangat intensif Antara diri kita dengan Allah S.W.T Ini satu tambahan lagi Dari pemirsa kita Ada pertanyaan Bagi mereka yang tidak dapat Mengucapkan doa dengan bahasa Arab Apakah boleh mengucapkan doa dengan Bahasa Indonesia ketika bersujud? Ya tentunya Kalau kita Tidak bisa membaca Doa-doa Dari yang datang dari Nabi S.W.T Itu alangkah baiknya Kalau dia Doanya itu Di dalam hati saja Karena Kita itu Disunahkan tadi itu adalah Selain memperbanyak Doa-doa Yang diajarkan oleh Nabi S.W.T Di dalam sujud Juga banyak doa-doa lain Di dalam Sujud ini Tapi kalau dia Lafat-lafatnya Bukan lafat dari Nabi Baiknya di dalam Hati saja Baiklah Baiklah bagi pemirsa Umat TV yang berada di rumah Bila Anda memiliki pertanyaan Dan ingin berinteraksi Dengan kami Anda dapat menghubungi Bersama dalam via Telepon 0811 913 3000 Dan Anda jangan beranjak Kemana-mana Karena kami akan Segera kembali Setelah jeda berikut ini Baiklah Kembali bersama kami Dalam acara Tafsir Pendidikan Islam Yang mana kita masih dalam tema Pendidikan berbasis masjid Baik Bagi Anda yang memiliki pertanyaan Berkaitan dengan tema kita hari ini Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda Melalui SMS Pada nomor 0811 913 913 3000 Ataupun Anda juga dapat Menghubungi kami Pada nomor yang sama Baiklah Langsung saja saya serahkan Kepada narasumber kita Bismillah Alhamdulillah Salatu wassalam Walau Rasulillah Amma Ba'du Jadi pemirsa yang saya cintai Tadi telah kita Jelaskan tentang bagaimana Masjid kita fungsikan Sebagai Lembaga pendidikan Tempat Selain kita beribadah Secara mahdoh Beribadah langsung kepada Allah SWT Juga Ada ibadah lain Yaitu ketika Kita belajar Mengaji Di dalam masjid ini Ini sebenarnya sudah Ditekasan oleh Nabi SAW Di dalam hadis Muslim Yang sangat terkenal Masjid ma'kaumun fi baytin min buyutillah Tidaklah Satu kaum Dia berkumpul Di rumah Atau di masjid Allah Dari masjid-masjid Allah Itu Yatsluna kitab Allah Yang mereka itu Membaca Kitab Allah ini Dan mereka Dan mereka saling mudah Belajar disitu Mudah Sering diskusi Saling mengkaji Ketika Haji Al-Quran Maka Allah akan berikan Sakinah di dalam dirinya Jadi mendapatkan satu ketenangan Di dalam jiwanya Karena ketika seseorang itu tenang Tentu ini sebagai simbol Kuatnya keimanan Ketika seseorang itu semakin Kuat keimanannya Juga semakin tenang Di dalam jiwanya Ketika seseorang itu Zikir kepada Allah Senantiasa ingat kepada Allah Mengkaji ayat-ayatnya Allah Itulah menjadi tenang Hati-hati mereka itu Ustaz Ada pertanyaan nih Ustaz Seperti yang tu bilang tadi Illa nazalat alaihimu sakinah Itu Allah akan menonton Kepada mereka ketenangan Ada pertanyaan dari pemirsa kita Kalau laki-laki itu bersidih Dia mungkin bisa datang ke masjid Lari ke masjid Untuk mencari ketenangan Bagaimana dengan wanita ya Ustaz Kemana dia harus berlari Jadi masjid itu juga Sebenarnya tidak hanya Sekedar untuk laki-laki juga Karena di zaman Nabi juga Wanita itu juga ke masjid Ikut sholat Di belakang Nabi SAW Walaupun sholat mereka di rumah Lebih afdal Makanya jangan halangi Ima Allah Hamba-hamba Allah Para wanita itu dari An-masajidillah Dari masjid-masjidnya Allah Jadi artinya Tentu ketika mereka ingin Ke masjid ya dengan Adab masjid gitu ya Alias dia tidak bersolek Tidak mengundang fitnah Dan seterusnya Jadi intinya Masjid itu sebagai Senter pusat gitu ya Tidak hanya sebagai pusat ibadat Tetapi juga sebagai Pusat peradaban ya Pusat disitu Al-Quran diturunkan Dikaji ya Bahkan Apapun masalah Selesai di masjid Diselesaikan oleh Nabi SAW Di dalam masjid Sehingga masjid itu Sebagai tempat Yang sejuk Makanya kan Redaksi yang sering digunakan Untuk masjid itu kan Bait atau buyut Baitullah Rumahnya Allah Karena memang Masjid itu Hendaklah didesain Seperti rumah Artinya Tempat kita kembali Gimana sih Kalau orang itu Dia capek Dia sedih Dia pulang ke rumah Dia akan mendapatkan ketuduhan Demikian juga masjid ini Diibaratkan seperti apa Rumah Tapi itu adalah rumah Allah Artinya tempat Menyembah Allah Yang disitulah Allah akan turunkan ketenangan Ketika ayat-ayat Allah Dibacakan di dalamnya Tadarus Saling mudarosah Saling mengkaji disitu Saling mengingatkan Sehingga Iman kita itu Menjadi tenang Dan terupdate Bertambah terus Makanya ketika sahabat itu Mereka berada di dalam masjid Mereka berada di sekeliling Nabi Di majlis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mereka mendapatkan Suatu kenikmatan yang sangat luar biasa Mendapatkan warisan Bahkan Abu Hurairah pernah Ketika dia Ke pasar Beliau mengumumkan Warisan Nabi dibagi-bagi di masjid Diumumkan yang pada penduduk pasar Jadi sehingga orang berbono-bono ke masjid Ternyata dikira warisan harta Ternyata Adalah warisan ilmu disitu Bagaimana Nabi itu membagi-bagi ilmu Di dalam masjid Sehingga masjid itu memang sebagai Pusat ilmu Bahkan Sebagai pusat pemondoan awal Jadi bagaimana para Ashabusufah itu Para sahabat-sahabat Nabi yang pertama kali hijrah ke Madinah Mereka tinggal di masjid Untuk ngaji Belajar dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Baiklah Ustaz Baik Kita ada penelpon Ingin pertanyaan Mari kita angkat dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa? Dimana? Dengan Sulaiman dari Zuka Bumi Ustaz Oh iya silahkan Pak Sulaiman yang punya pertanyaan Gini Ustaz yang mau nanya Apa hukumnya tidur di masjid Ustaz? Iya Itu saja pertanyaannya Iya itu saja Ustaz Terima kasih Ustaz ya Mohon jawabannya Iya terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk Bapak Suleman Atas pertanyaannya tadi dari Suka Bumi Silahkan Ustaz Bagaimana tidur di masjid ya Iya Jadi kita lihat ya Bagaimana tidurnya itu Apakah hanya sekedar untuk Malas-malasan Atau hanya sekedar dia capek gitu ya Jadi terkadang kan ada orang itu Ya Dari kan masjid sebagai tempat tidur Bukan tempat ibadah Jadi namanya ini merubah fungsi masjid Tapi kalau dia memang apa Tidak ada tempat lagi gitu ya Dia tidak punya rumah Misalkan tidak ada tempat Kecuali dia mampir ke masjid Silahkan Karena memang Dulu ketika Sahabat muhajirin Pindah dari Mekah ke Madinah itu Ya mereka tidurnya di masjid itu Karena memang Tidak ada tempat disitu ya Kecuali dia memang ada di masjid Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pertama kali Yang dibangun itu adalah Masjid ya Masjid sebagai Pusat beradaban Sebagai pusat untuk mengkader Generasi terbaik awal Itu adalah dari Masjid Dalam sejarah Islam juga sama Bahwa Masjid itu ya Pendidikan kampus itu Memang Semuanya berasal dari masjid Bahkan para AIMA dulu itu Belajar juga dari masjid Yang dikenal dengan Kutab itu ya Pendidikan masjid Jadi oleh karena itu Hendaklah kita itu Memfungsikan masjid itu Secara optimal tadi Baiklah Tadi Ustadz kan Sempat ada pertanyaan tuh Kalau misalnya wanita Juga boleh pergi ke masjid ya Ustadz Tapi bagaimana dengan wanita Yang berhalangan Mungkin dilarang sama suaminya Itu bagaimana Kalau dia memang dilarang Suaminya tidak boleh ke masjid Misalkan di rumah sudah Ada fasilitas gitu ya Suaminya misalkan Bisa mengajarinya Atau Didatangkan Misalkan apa Guru wanita juga Untuk mengajari di rumah Misalkan Jadi kalau di rumah itu Disediakan fasilitas Untuk Cara beribadahnya Disediakan fasilitas Untuk pendidikannya Tidak menjadi masalah Tetapi kalau Suaminya tidak Memberikan fasilitas Pendidikan istrinya Sehingga istrinya itu Tidak tahu hukum Syariat Tidak tahu apa-apa Maka disini Dia Hendaklah Meminta Terus kepada suaminya Agar diizinkan Untuk apa tadi Ke masjid Karena Nabi melarang Jangan dihalangi Para wanita itu dari Masjidnya Allah Jadi Ini perintah Nabi Oleh karena itu Disinilah pentingnya Jadi kita itu Menjadikan masjid itu Tidak hanya Untuk kaum laki-laki saja Makanya Penting disitu Disediakan tempat khusus Untuk para ibu-ibu Para wanita Sehingga tidak terjadi Ikhtilat antara Laki-laki dan perempuan Di masjid Tentunya dengan Desain Sedemikian rupa Sehingga itu Menjadi nyaman Bagi laki-laki nyaman Bagi perempuan juga Nyaman disitu Intinya Masjid itu Nyaman Untuk ibadah Dan juga nyaman Untuk tadi Pengkaderan Untuk Taklim Untuk pengajian Untuk pendidikan Sehingga nanti Masjid itu Jadikan sentral Untuk pendidikan Selain ibadah-ibadah Mahdohan Tadi Kemudian ayat berikutnya Mungkin saya Lanjutkan tadi ya Jadi Ketika seseorang Berkumpul di masjidnya Allah Dan kemudian Dia membaca Al-Quran Tadarus Mengkajinya Akan Apa tadi Mendatangkan satu Ketenangan Mendatangkan satu Ketenangan Di dalam dirinya Dan juga akan Allah turunkan Rahmat tadi Jadi Rahmat Allah itu Berturunan Jadi turun-temurun Diturunkan kepada Orang-orang yang Tadi duduk di masjid Mengkaji Ayat-ayat Allah tadi Selain diberikan Sakinah Diberikan juga Rahmah Bahkan Malaikat itu Berbunung-bunung Mengelilingnya Mendoakan Didoakan itu orang Yang ada di dalam masjid Yang mereka itu Dalam keadaan Mengkaji ilmu Tadi Bahkan Allah itu Penggiatan Pusat peradaban tadi Nah selain Taklim itu tadi Tidaklah masjid Itu juga dijadikan Sebagai pusat Sentral untuk sosial Kegiatan-kegiatan sosial Makanya disini Ayatnya Wa'atazzaqah Jadi Tidaklah Digunakan Orang-orang yang Mengelola masjid itu Tidaklah dia juga Membayar zakat Mensosialisasikan zakat Makanya Imam Ibn Qasih Rahimullah Di dalam Tafsirnya Ketika menafsirkan Wa'atazzaqah Adalah Allatihya Afdollu A'mal Al-Muta'adiyah Ila Biril Khala'ik Jadi Amal Zakat ini Adalah Sebagai bentuk Aktif Pemberdayaan Umat Perbaikan-perbaikan Makhluk Allah Yang Umat Yang di sekitar masjid Khususnya itu Sehingga Masjid itu Sebagai Pusat sosial juga Sehingga Makanya tidak ada Di zaman Nabi Orang kelaparan Di Samping masjid Tetangga masjid Kelaparan itu Tidak ada Karena Nabi itu Memang Benar-benar Memfungsikan masjid Secara Sosial Masjid tidak hanya Melahirkan Ataupun membangun Kesalihan pribadi Tetapi juga Membangun kesalihan Sosial Di sini Makanya pernah datang Kepada Nabi Sallallahu Seorang Kepada Nabi Mengatakan Dia lapar Dia lapar Belum makan Maka Nabi Sallallahu Segera Bergegas Menanyakan Kepada istrinya Adakah makanan Di rumah Istrinya Tidak ada Kecuali air Nabi balik lagi Ke masjid Dan menawarkan Kepada para sahabat Adakah Yang bersedia Untuk menjamu Tamu kita Malam ini Sahabat ansur Seketika itu Mengatakan Ada ya Rasulullah saya Saya ya Rasulullah Akhirnya Dijamulah Sahabat Yang datang Ini Yang dia Belum makan Diajak ke rumah Ketika ke rumah Dia juga gak tahu Di rumah ada makanan Atau tidak Saking Bagaimana Pemberdayaan masjid Itu berfungsi Di situ Sehingga Dikatakan Di situ Istriku Adakah makanan Untuk tamu kita Malam ini Kata istrinya Tidak ada Wahai Suamiku Kecuali Jatah makan Untuk Anak kita Kecuali Jatah makan Untuk anak kita Kalau gitu Tidurkan Anak kita Matikan Lampunya Katanya Sediakan Dua piring Yang satu Yang ada isinya Untuk tamu Yang satu Kosong Untuk saya Akhirnya Dimatikan Itu lampu Supaya Itu tadi Enak Makannya Tamu Sehingga Dia kenyang Sehingga Dia keluar rumah Dari Sahabat Ansur Ini Dalam keadaan Kenyang Tidak Keroncongan Lagi Isi perutnya Tadi Sehingga Esokan Harinya Nabi Mengatakan Yang menjamu Tamu Tadi Allah telah Ridha Kepadamu Perbuatan Tadi Malam Itu artinya Apa Tidak Ada Orang Di sekitar Masjid Kelaparan Tidak Ada Kecuali Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Secara Sosial Masjid Itu juga Memikirkan Kegiatan Kegiatan Sosial Khusususnya Disini Adalah Zakat 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 Itu adalah Simbol Utama Bagaimana Mengentaskan Kesenjangan Sosial Yang ada Di masyarakat Ini Baiklah Pemirsa Motif Yang berada Di rumah Kita akan Melanjutkan Kita punya Pembahasan Tentang Pendidikan Berbasis Masjid Maka Anda Jangan Beranjak Kemana-mana Setelah Sejidah Berikut Ini Baiklah Kembali Lagi Bersama Kami Dalam Acara Tafsir Pendidikan Islam Masih Dalam Tema Pendidikan Berbasis Masjid Baiklah Kita langsung Sajih Jadi setelah Kita Terangkan Tadi Bahwa Masjid Itu Sebagai Pusat Di dalam Mendidik Keimanan Juga Sebagai Pusat Di dalam Menyempurnakan Ibadah Juga Sebagai Pusat Kegiatan Kesalahan Sosial Kemudian Ayat Berikutnya Adalah Jadi Masjid Itu Juga Dijadikan Sebagai Pusat Orang-orang Yang Bertakwa Dia Tidak Takut Kecuali Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Sebenarnya Masjid Itu Sebagai Pusat Orang-orang Yang Merdeka Di sini Dia Merdeka Dalam Arti Tidak Ada Yang Dia Takut Dia Tidak Bisa Di Intervensi Apapun Dia Hanya Takut Kepada Siapa Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Orang Yang Bertakwa Inilah Penting Melahirkan Generasi Generasi Yang Sebenarnya Dia Hanya Takut Kepada Allah Terkadang Orang Itu Apalagi Manusia Manusia Modern Saat Ini Banyak Yang Ditakutkan Takut Hilang Jabatannya Takut Hilang Hartanya Banyak Yang Ditakut Takuti Makanya Disini Jadikanlah Masjid Itu Sebagai Pusat Tempat Dimana Orang Itu Hanya Takut Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Hanya Menjadikan Allah Sebagai Tempat Beribadah Hanya Kepada Allah Kita Mengikhlaskan Niat Kita Kita Tujukan Segala Aktifitas Kita Hanya Karena Allah Subhanahu Wata'ala Kita Takut Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Takut Kepada Hawa Hal-hal Yang Sifatnya Duniawi Itu Tadi Karena Banyak Orang Itu Yang Dia Menjadikan Napsunya Itu Dijadikan Tuhan Tuhan Palsu Dia Menyembah Hawa Napsunya Menyembah Keinginannya Tadi Nah Masjid Jangan Sampai Seperti Ini Jangan Sampai Melahirkan Generasi Penakut Generasi Generasi Yang Takut Kehilangan Dunia Takut Kehilangan Jabatan Padahal Dia Tidak Takut Kepada Allah Makanya Masjid Itu Sebagai Tempat Melahirkan Generasi Yang Dia Takut Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Generasi Pemberani Dia Berani Menegakkan Kalimat Allah Di Muka Bumi Ini Sehingga Ketika Masjid Itu Berfungsi Optimal Maksimal Tentu Akan Melahirkan Kader Ataupun Generasi Umat Ini Yang Sangat Luar Biasa Sehingga Masjid Itu Tidak Hanya Sebagai Tempat Solat Saja Tidak Tapi Seluruh Aktivitas Masjid Itu Aktivitas Kehidupan Sehingga Semua Problem Kehidupan Itu Bisa Kita Selesaikan Di Dalam Masjid Ini Oleh Karena Itu Masjid Inilah Tempat Yang Paling Mulia Di Dunia Ini Maka Nabi Membangun Masjid Ini Adalah Membangun Yang Pertama Nabi Tidak Membangun Pasar Tidak Membangun Mal Yang Dibangun Pertama Masjid Masjid Ini Pusat Ketakwaan Karena Itu Ketika Orang Orang Telah Melaksanakan Pilar Masjid Maka Allah Menegaskan Fa'asa Ula'iga Ayyakunu Minal Muhtadin Pasti Mudah Mereka Itu Termasuk Orang Orang Yang Mendapatkan Hidayah Muhtadin Makanya Imam Ibnu Gathe Dan Imam Al-Qurtubi Dalam Menafsirkan Apa yang dimaksud dengan Al-Muhtadin disini Orang yang mendapat Hidayah disitu Orang-orang yang sangat Beruntung Karena Setinggi-tingginya Keberuntungan Seseorang itu adalah Ketika dia mendapatkan Hidayah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Sekali lagi Fungsikan masjid Sesuai dengan Fungsinya Yang pertama Kali diletakkan oleh Nabi SAW Dulu ketika Di Madinah Sebagai Tempat Sentral Untuk menjawab Semua problem Kehidupan Di dunia ini Baiklah Itulah Pemirsa MOTV Materi Tentang Pembahasan kita Pada hari ini Yaitu Pendidikan Berbasis Masjid Yang mana Saya akan Memberikan Kesimpulan Bagaimana Fungsi masjid Itu dalam Pendidikan Yaitu yang pertama Adalah menjadi Pusat keimanan Atau dimana Tempat kita Menumbuhkan Keimanan kita Yang kemudian Yang kedua Tempat didirikan Sholat Atau tempat Beribadah Yang dimana Di masjid itu Memang kita Optimalkan Fungsinya itu Untuk beribadah Dan yang ketiga Pusat kegiatan Sosial Seperti tadi Yang disampaikan Ustadz Misalnya Zakat Jadi kalau Anda Semua ingin Memberikan Suatu Amal jariah Atau Ya Amal jariah Yang ingin Memberikan Al-Quran Anda dapat Menaruhnya Di masjid Dan yang keempat Yaitu Pusat orang-orang Bertakwa Sebagaimana Yang sudah Kita bacakan Tadi Terdapat Dalam Surat Ataubah Ayat 18 Baiklah Sayang sekali Pemirsa Motif yang Berada di rumah Kita sudah Berada di Penghujung acara Dan bagi Anda Yang Masih ingin Bertanya Anda dapat Mempersiapkan Pertanyaan Anda Dan Anda dapat Menghubungi kami Pada Acara berikutnya Yang akan Ada pada Pekan depan Pada hari yang sama Pada waktu yang sama Baiklah Saya Ibrahim Usman Dan Ustadz Haji Ahmad Alim LCMA Mohon undur diri dulu Dan saya Mewakili seluruh Kru matif yang bekerja Pada hari ini Mengucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih